Shalom Sebab memang setelah ia sembuh ia tidak bertemu dan belum bertemu dengan Tuhan Yesus Lalu kemudian mereka bertanya apa yang ia perbuat kepadamu Ia menjawab orang itu mengoleskan adukan tanah pada mataku lalu membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat Lalu kemudian ia ditanyakan lagi siapa kira-kira orang itu Dia menjawab tentu dia seorang nabi Lalu kemudian mereka mengatakan orang itu bukan orang benar sebab ia menyembuhkan kamu pada hari sabat Tapi orang yang buta dan disembuhkan itu menjawab dalam ayat yang ke-25 Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu Tetapi satu hal yang aku tahu bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat Dia bersaksi tentang apa yang ia tahu Ia mengetahui hanya sedikit Tapi pengalamannya bersama dengan Yesus itulah yang ia bagikan Tadinya aku buta sekarang aku dapat melihat Kemudian ia bertemu dengan Yesus dan menyatakan bahwa ia percaya kepada Yesus Berapa banyak yang saudara dan saya ketahui tentang Yesus Dari berapa banyak itu sudah berapa bahagian yang kita bagikan kepada orang lain Marilah kita mengikuti teladan orang buta yang disembuhkan itu Walaupun hanya sedikit yang ia tahu Tetapi ia membagikannya dengan penuh keyakinan Tadinya aku buta sekarang aku dapat melihat Mari bersaksi Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!